Intro Assalamualaikum, Anda kembali menyaksikan topik terkini bersama saya Intan Mariana. Pemirsa bencana banjir yang melanda kota sungai penuh Jambi makin meluas. Ribuan rumah warga di dua kecamatan di kota sungai penuh terendam banjir 60 cm hingga 1 meter. Selain merendam pemukiman, banjir juga merusak lahan pertanian dan melumpuhkan akses transportasi. Beginilah kondisi banjir yang merendam rumah warga di kota sungai penuh Jambi. Memasuki hari ketujuh, banjir yang melanda kota sungai penuh belum surut bahkan semakin meluas. Saat ini ada 13 desa dan ribuan rumah warga di dua kecamatan di kota sungai penuh terendam banjir. Dua kecamatan yang terendam yakni kecamatan Hamparan Rawang dan kecamatan Tanah Kampung. Banjir terparah terjadi di kecamatan Tanah Kampung. Ada delapan desa dengan ribuan rumah yang terendam. Ketinggian air bervariasi mulai dari 60 cm hingga mencapai lebih dari 1 meter. Selain merendam pemukiman warga, banjir juga merusak ratusan hektare lahan pertanian sawah milik warga dan mengakibatkan warga gagal panen. Banjir disebabkan meluapnya air sungai Batang Merau, sungai Batang Sangkir, dan sungai Trung yang tidak dapat menampung tingginya debit air akibat diguyur hujan. Kalau intensitas hujannya semakin tinggi tentu ini debit airnya juga semakin tinggi, khususnya di sini Pak. Karena ini permukannya lebih rendah daripada sungai Batang Sangkir dan Batang Merau, termasuk juga sungai Trung. Warga berharap pemerintah kota melakukan normalisasi sungai agar setiap musim hujan warga yang bermukim di sepanjang bantaran sungai tidak lagi kebanjiran. Pemirsa demikian topik terkini, saksikan informasi terkini dan menarik lainnya dalam portal berita kami antvklik.com Saya Entan Mariana, selamat menyaksikan acara kami selanjutnya, sampai jumpa dan wassalamualaikum.